Jiyukun Markas Parlemen kegelapan, Ningki dan yang lainnya mengikuti di belakang Jiyukun, mata mereka terus-menerus mengamati sekeliling. Namun, tidak ada yang berani berbicara dengan suara pelan. Ini karena dari waktu ke waktu, mereka akan melihat ahli negara kelahiran kembali yang tingkat budidayanya lebih tinggi daripada Jiyukun. Bahkan, mereka melihat beberapa ahli yang bahkan lebih kuat dari Jiyukun. Mereka bahkan melihat beberapa orang yang diduga berada di langkah kelima. Kekuatan Parlemen kegelapan secara keseluruhan jelas tidak lebih lemah dibandingkan keluarga Kaisar Agung manapun. Namun, mereka masih belum bisa dibandingkan dengan Parlemen tertinggi. Ningki berpikir dalam hati. Tiba-tiba, suara Sunsu terdengar di telinga Ningki. Saudara Ning, apakah menurutmu kita bisa bertemu Kaisar Agung kali ini? Itu mungkin. Ningki tersenyum. Mata Sunsu menjadi sedikit bersemangat. Kaisar Agung perjanjian kegelapan telah berjuang untuk keluar dari lautan mayat. Masing-masing dari mereka memiliki legendanya masing-masing. Jika dia bisa bertemu dengan Kaisar Agung, itu akan menjadi suatu kehormatan besar. Tidak lama kemudian, saat mereka keluar dari ruangan kecil yang terlihat seperti lift, mata mereka tiba-tiba terbuka. Mereka berada di sebuah aula yang sangat besar. Penggarap datang dan pergi dengan sibuk. Tidak ada yang melirik Ningki dan yang lainnya. Namun, Ningki dan yang lainnya melihat. Namun, Ningki dan yang lainnya melihat para penggarap istana abadi di wilayah lain menunggu di depan. Jiukun, wilayah kelimamu selalu datang dengan sangat lambat. Tampaknya kamu penuh percaya diri. Suara Usiang yang sedikit mengejek terdengar lagi. Itu tidak berarti apa-apa. Upacara promosi dimulai besok. Jiukun berkata dengan ringan. Itu benar. Usiang mengangguk sambil, tersenyum. Meskipun dia tidak memiliki fitur wajah, semua orang bisa merasakan bahwa dia sedang tersenyum. Perasaan yang sangat istimewa. Setelah jeda, Usiang memandang Ningki. Kenapa kamu tidak datang kepadaku? Apakah kamu meremehkanku? Ekspresi si Xiaoyue dan yang lainnya sedikit berubah. Saudara Ning, kamu harus berhati-hati. Senior Usiang berpikiran sempit. Jika dia benar-benar mengingatmu, kamu mungkin akan terbunuh secara diam-diam saat pergi menjalankan misi di masa depan. Sun Tzu mau tidak mau mengingatkannya. Ningki memandang Usiang dengan tenang dan tiba-tiba tersenyum. Senior, kamu pasti bercanda. Saya adalah seorang kultifator gelap dari wilayah kelima. Jika saya terlibat dengan senior, saya khawatir Tuan Jiukun tidak akan membiarkan saya pergi. Iya. Jiukun mengangguk ringan dan menatap Usiang. Dia benar. Kamu tidak perlu menyianyiakan usahamu. Para penggarap distrik lima akan selalu menjadi penggarap distrik lima. Usiang tersenyum dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tepat pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba berjalan mendekat. Melihat hal tersebut, para pemimpin berbagai daerah menangkupkan tangan dan memberi hormat. Salam, Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal. Ningki sedikit terkejut. Setelah membungkuh, dia mengangkat kepalanya dan menoleh, hanya untuk melihat Komandan Sueki dan Komandan Yin Zen tersenyum padanya. Pada saat ini, mereka berdua sedang berdiri bersama 7 hingga 8 ahli tahap reinkarnasi lainnya di belakang seorang pria parubaya. Pria parubaya ini tampak tidak berbeda dari manusia, tapi Ningki merasakan jejak aura klan iblis darinya. Namun, Ningki tidak berani menggunakan sistem untuk memeriksa, karena pihak lain kemungkinan besar adalah kultifator langkah kelima. Jika sistem merasakan keberadaan sistem, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Ya, apakah semuanya ada di sini? Sekretaris Jenderal tersenyum. Semua orang di sini. Para pembudidaya terkemuka dari masing-masing distrik mengangguk setuju. Ikuti saya jika Anda semua ada di sini. Upacara promosi kali ini berbeda dari sebelumnya. Anggota Dewan Sirius secara khusus meminta saya untuk memberi tahu Anda sebelumnya. Berbeda dari masa lalu. Ningki tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Jiukun dan yang lainnya menjadi lebih serius. Segera, semua orang datang ke ruang konferensi dengan meja bundar besar di tengahnya. Jiukun dan yang lainnya diatur untuk duduk, tetapi Ningki dan yang lainnya hanya bisa berdiri di belakang para kultifator terkemuka dan tidak memiliki hak untuk duduk. Di dinding di tengah ruang konferensi tergantung sesuatu yang tampak seperti televisi LCD. Mata Ningki tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit. Sejak dia memasuki distrik lima untuk pertama kalinya, Ningki samar-samar merasa bahwa para penggarap gelap tampaknya memiliki perasaan yang lebih berteknologi daripada dunia luar. Layar LCD ini kebetulan mengkonfirmasi hal ini. Mungkinkah di antara para pembudidaya gelap, ada ras khusus yang fokus pada pengembangan teknologi? Ningki menebak dalam hatinya. Dengan dunia Shen Luo sebagai pusatnya, dalam jangkauan pengaruhnya, terdapat dunia kecil dan dunia besar yang tak terhitung jumlahnya. Tak heran jika salah satu dunia fokus pada perkembangan teknologi, seperti Atlantis. Sekretaris Jenderal duduk di tengah ruangan. Dia melihat sekeliling dan tersenyum lembut. Dalam upacara promosi yang lalu, anak-anak kecil ini akan bersaing satu sama lain. Mereka yang cukup kuat untuk masuk seratus besar akan dipromosikan. Namun, untuk upacara promosi ini, anggota Dewan Sirius telah mengeluarkan misi. Mereka yang menyelesaikan misi akan langsung memenuhi syarat untuk promosi. Jika mereka dapat kembali ke markas hidup-hidup dalam batas waktu, mereka akan dinilai berdasarkan seberapa baik mereka menyelesaikan misinya. Hmm, peringkatnya. Mereka yang berada di bawah seratus teratas akan didiskualifikasi dan tidak memenuhi syarat untuk maju ke alam karma selama 500 tahun. Banyak penggarap dari Istana Abadi mendengar ini dan ekspresi mereka berubah. Ningki bahkan melihat sedikit penyesalan di mata Kemoduo. Tidak hanya Kemoduo, banyak penggarap dari Istana Abadi juga merasa sedikit menyesal. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan menunggu seratus tahun lagi dan berpartisipasi dalam upacara promosi berikutnya. Misi ini dikeluarkan oleh anggota Dewan Sirius dan diperintahkan secara pribadi oleh Sekretaris Jenderal. Ini jelas tidak sederhana. Sekretaris Jenderal, saya punya pertanyaan. Jiukun berkata perlahan. Berbicara. Sekretaris Jenderal tersenyum. Bahkan jika kamu tidak menyelesaikan misi secara langsung, selama kamu berpartisipasi, tidak bersembunyi, dan kembali ke markas dalam waktu yang ditentukan, dan menduduki peringkat seratus besar, kamu akan memenuhi syarat untuk promosi. Jiukun bertanya. Pertanyaannya juga merupakan apa yang ingin ditanyakan oleh para penggarap dari distrik lain, namun mereka tidak seberani Jiukun. Saya sudah mengatakan bahwa ketika saatnya tiba, kami akan menentukan apakah Anda memenuhi syarat berdasarkan penyelesaian misi. Apa yang Anda katakan adalah premis penilaian. Jika Anda tidak lulus salah satu dari mereka, Anda tidak akan lulus. Bahkan tidak memenuhi syarat. Sekretaris Jenderal tersenyum. Terima kasih, Sekretaris Jenderal, karena telah menghilangkan keraguan saya. Saya mengerti. Jiukun mengangguk. Selanjutnya adalah detail misinya. Saya hanya akan mengatakannya sekali, jadi Anda harus mengingatnya dengan baik. Sekretaris Jenderal tersenyum. Layar LCD di belakangnya tiba-tiba menyala, dan sebuah kota besar muncul. Pada awalnya, itu adalah pemandangan dari atas. Saat pemandangan diperbesar, Ningki dan yang lainnya juga melihat para penggarap berjalan di kota besar. Masing-masing memiliki kepala serigala dan tubuh manusia. Ini adalah alam serigala serakah, salah satu dari sepuluh alam di bawah pusat-pusat ke-9. Kota besar ini juga merupakan kampung halaman anggota Dewan Sirius. Kampung Halaman Anggota Dewan Sirius 3421 Orang ini adalah wakil penguasa kota-kota Tianlang. Dia memiliki budidaya negara kelahiran kembali dan baru-baru ini memperoleh sebuah benda yang dapat mempengaruhi perang antara seribu ras. Misimu adalah untuk mendekatinya dan mengambil benda itu darinya. Siapapun yang mendapatkannya akan memenuhi syarat untuk dipromosikan. Jika Anda gagal mendapatkannya, Anda akan memiliki peluang untuk dipromosikan jika Anda mengetahui seperti apa barang tersebut, kegunaannya, atau bahkan namanya. Batas waktunya adalah satu tahun. Setelah satu tahun, saya pribadi akan membawa Anda kembali. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk bersembunyi dan tidak berpartisipasi dalam misi, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk promosi. Sekretaris Jenderal berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Budidaya negara kelahiran kembali. Bahkan Ningki tidak bisa menahan sakit kepala. Kebetulan ada yang tidak beres saat upacara promosi. Mereka hanyalah sekelompok penggarap istana abadi. Bagaimana mereka bisa mencuri item misi itu dari seorang penggarap negara kelahiran kembali? Misi sebenarnya mungkin hanya untuk mendapatkan informasi tentang item misi. Para petinggi bahkan tidak berpikir bahwa mereka bisa mencurinya. Kemudian, layar tersebut memperkenalkan informasi rincin dari wakil penguasa kota dari kota Serigala Surgawi, termasuk bawahannya, dua pejuang negara takdir, lebih dari selusin pejuang negara kausalitas, dan lebih dari seratus penggarap istana Surgawi. Ini adalah hal kecil yang diberikan kepadamu oleh perwakilan Sirius. Dengan itu, kamu dapat menyamar sebagai klan Serigala Serakah. Hanya perwakilan yang dapat melihatnya. Cukup bagimu untuk menyembunyikan identitasmu di kota Serigala Langit. Sekretaris Jenderal dengan lembut melambaikan tangannya dan pelat giok seukuran ibu jari muncul di atas meja, memancarkan aura misterius dan istimewa. Kamu punya satu hari untuk bersiap. Aku akan mengirimmu ke alam Serigala Serakah besok. Setelah mengatakan itu, Sekretaris Jenderal perlahan berdiri dan meninggalkan ruang konferensi dikelilingi oleh Komandan Blutir dan yang lainnya. Kemarilah. Jiukun dan yang lainnya saling memandang, lalu mengambil piring giok di atas meja dan membagikannya kepada para penggarap istana abadi di bawah. Ningki mengambil liontin giok itu, dan pikirannya tiba-tiba bergerak. Kemudian dia menemukan ada sedikit perubahan pada tubuhnya, dan wajahnya sedikit gatal. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia telah menjadi seorang kultifator dengan kepala Serigala dan tubuh manusia. Perubahan itu sepertinya datang dari dalam tubuhnya. Asal, itu bukanlah ilusi sederhana. Tidak lama kemudian, ratusan kepala Serigala di ruang konferensi saling memandang. Malam itu, Ningki tinggal di kediaman yang diatur oleh Jiukun di markas besar perjanjian kegelapan. Setiap orang memiliki bilik kecil. Dong dong dong. Saat Ningki duduk bersila, ada ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang wanita menatapnya dengan hormat. Anda, Ningki mengerutkan kening. Komandan Blutir mengirimku untuk mengundangmu. Wanita itu berkata dengan suara rendah. Mata Ningki berbinar. Tiga napas kemudian, dia menganggup dan menutup pintu. Tolong pimpin jalannya. Sekitar satu jam kemudian, Ningki dituntun oleh wanita itu ke sebuah ruangan yang sangat mewah. Dibandingkan dengan bilik yang dia tinggali sebelumnya, ruangan ini setara dengan kamar presiden Tial Suite di Hotel Bintang 7, dan biliknya berukuran 50. Guest House di Yuan Yi Hotel. Kamu di sini, silakan duduk. Komandan Blutir memandang Ningki sambil tersenyum. Setelah Ningki duduk, dia perlahan berkata, tingkat kegagalan upacara kemajuan kali ini adalah 99%. Tolong beri saya beberapa petunjuk, Komandan Blutir. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tidak mungkin pihak lain memanggil seseorang untuk membawanya ke sini hanya untuk mengobrol santai. Itu pasti terkait dengan misinya. Menurut aturan, saya tidak boleh berbicara terlalu banyak dengan Anda. Namun, saya optimis dengan masa depan Anda, jadi saya harap Anda dapat maju ke alam karma selama misi ini. Komandan Blutir tersenyum tipis. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, kalian hanya secara tidak sengaja ikut serta dalam misi ini. Bahkan jika kalian tidak dapat menyelesaikan misi ini, seorang sekretaris akan mengurusnya secara pribadi. Jadi ingat poin pertama, lindungi diri Anda terlebih dahulu. Jika kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Jika Anda dapat melindungi diri sendiri, Anda hanya perlu mendapatkan lebih banyak informasi tentang item misi. Kalau mencurinya, he he, itu bukan sesuatu yang bisa kalian lakukan. Ningki tiba-tiba mengerti. Perjanjian kegelapan sebenarnya tidak mengirim mereka ke kematian. Mereka hanya menggunakan misi ini sebagai kesempatan untuk melatih mereka. Mengenai alasan pengaturan ini, saya dapat memberi tahu Anda. Anda harus tahu bahwa identitas kami para penggarap gelap di dunia luar tidak dapat dilihat. Jika Majelis Suci mengetahuinya, mereka akan membunuh kami semua. Namun, jika kami tidak melakukannya jika kita tidak mempunyai identitas apapun di dunia luar, maka akan sulit bagi kita untuk maju. Hanya mengandalkan sumber daya perjanjian kegelapan saja tidak cukup untuk mendukung budidaya. Begitu banyak pembudidaya gelap. Komandan Blue Tear tersenyum. Jadi sebagian besar penggarap kegelapan memiliki identitas lain di dunia luar, termasuk para anggota Dewan. Mungkin mereka adalah kaisar agung yang Anda kenal, tetapi Anda tidak mengenal mereka. Tetapi dalam tahun-tahun ini, banyak kultifator gelap yang ceroboh dan identitas mereka telah terungkap. Jadi para anggota Dewan merasa bahwa mereka dapat menambahkan lebih banyak pelatihan di bidang ini sehingga Anda tahu cara menyembunyikan diri dan cara berbohong tanpa mengedipkan mata. Dengan kata lain, selama Anda bisa mendekati wakil penguasa kota-kota Tianlang tanpa ketahuan, dan tinggal di sana selama setahun, Anda akan memperoleh kualifikasi untuk maju, bahkan jika Anda tidak tahu apa-apa tentang item misinya. Pada titik ini, Komandan Blue Tear tersenyum lagi. Kamu hanya perlu tahu apa yang kuberitahukan padamu. Ini sudah larut, tidurlah kembali. Ningki berdiri dengan ekspresi serius dan membungkuk kepada Komandan Blue Tear. Terima kasih, Komandan Blue Tear. Informasi yang disampaikan Komandan Blue Tear kepadanya malam ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan misi. Jika tidak, jika dia benar-benar berpikir bahwa dia harus mencuri item misi atau mendapatkan informasi detail tentang item tersebut untuk menyelesaikan misi, bahkan Ningki pun akan mengalami masalah yang sama. Kemungkinan kegagalan. Tetapi jika itu hanya penyamaran, akan lebih mudah untuk mendekati wakil penguasa kota-kota Serigala Surgawi. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan, Ningki yakin dia bisa berada di sisi wakil tuan kota selama setahun. Ini adalah kunci kemajuannya ke alam karma. Jadi, kata-kata Komandan Blue Tear malam ini memang sangat membantu Ningki. Hari berikutnya, semua orang kembali ke olah besar dengan gugup, menunggu sekretaris utama tiba. Sun Su sepertinya sedang tidak dalam mood yang baik. Si Xiao Yue dan yang lainnya juga tidak terlihat lebih baik. Begitu banyak penggarap dari istana abadi hanya memiliki tujuh atau delapan orang yang sedang dalam suasana hati yang baik. Dia merasa tenang dengan misi ini. Jiukun diam-diam menilai Ningki. Ketika dia melihat sikap tenang Ningki, dia hanya bisa mengangguk sedikit. Memang benar, Ningki adalah seseorang yang layak dibina. Sekalipun dia gagal dalam misi ini, dengan ketenangan ini, dia masih bisa mencapai hal-hal besar di masa depan. 3422 Berhenti. Semua orang saling memandang, namun pada akhirnya, tidak ada yang memilih mundur dari misi promosi ini. Jika mereka ingin mendapatkan kualifikasi untuk promosi berikutnya, mereka harus menunggu 500 tahun. Tidak peduli siapa orangnya, tidak ada yang mau menyerah, meskipun mereka tahu bahwa misinya sangat sulit. Mereka juga ingin mencobanya. Namun Suhui melakukan kesalahan. Dia kehilangan kesempatan ini, tetapi dia tidak harus menghadapi misi yang begitu sulit. Para penggarap istana abadi di Distrik 5 diam-diam merasa iri. Ningki, aku khawatir satu miliar batu esensi utama milikmu akan terbuang percuma. Komodo mengirim pesan ke Ningki dengan sombong. Mungkin. Ningki tersenyum acuh tak acuh. Komodo sedikit terkejut, lalu dia mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Dalam waktu kurang dari satu jam, semua orang masuk ke terowongan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal. Ketika Ningki dan yang lainnya masuk, mereka merasakan dunia berputar. Saat kaki mereka kembali menyentuh tanah, pemandangan di sekitar mereka berubah drastis. Mereka sudah pergi. Setelah meninggalkan markas besar Perjanjian Kegelapan, mereka muncul di sebuah lembah kecil. Tidak jauh dari lembah ada Skywolf City. Para penggarap istana abadi di setiap distrik saling memandang, lalu mereka semua berubah menjadi kepala serigala dan tubuh manusia. Mereka berpencar dan menuju Skywolf City. Sekarang saatnya menyelesaikan masalah di antara kita. Mata Komodo bersinar dengan senyuman sinis saat dia berjalan menuju Ningki. Komodo, mungkin ada seseorang yang mengawasi misi ini. Jangan lakukan apapun di sini. Jika tidak, kamu akan dihukum saat kembali ke markas. Seorang penggarap istana abadi dari distrik lima menghentikan Komodo dan mengirim pesan. Komodo sedikit terkejut. Dia memandang Ningki dengan enggan, lalu mencibir, aku akan melepaskanmu kali ini. Dengan itu, mereka berbalik dan terbang ke arah kota Tianlang. Saudara Ning, kita sekarang berada dalam kelompok beranggotakan lima orang. Bagaimana kita harus melanjutkan? Sunsu memandang punggung Komodo dengan jijik dan bertanya pada Ningki. Ayo kita mainkan dengan telinga. Ningki tersenyum. Komodo hendak menyerang, tapi dia berbalik dan pergi. Kemungkinan besar Komodo juga memikirkan hal yang sama dengannya. Sekretaris Jenderal dan Jiukun mungkin mengamati kemajuan misi ini melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Mereka bisa melihat setiap gerakan semua orang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menilai tingkat penyelesaian misi setiap orang? Oleh karena itu, Ningki merasa harus berhati-hati dalam tindakannya dan berusaha menunjukkan kekuatannya yang wajar. Fire Kirin, Demon Ravening God, dan Silver Dragon pasti tidak diizinkan muncul. Labu pembunuh abadi dan tablet pegunungan dan sungai bukanlah masalah besar. Di saat yang sama, dia tidak perlu bersembunyi. Dia telah menyembunyikan kekuatan fisiknya. Kembali ke divisi kelima, dia telah mengalahkan kamp pelatihan daging dan darah. Markas besar pasti punya informasi tentang dia. Ayo kita mainkan dengan telinga. Si Xiao Yue mengangguk, mari kita pergi ke kota Serigala Surga dulu dan memikirkan cara untuk mendekati rumah tuan kota. Selama kita bisa memasuki rumah tuan kota, kita akan memiliki kesempatan untuk mendekati wakil tuan kota. Dream Cloud Marsh dan Xiao Yue mengangguk setuju. Markas besar dewan kegelapan. Layar LCD raksasa muncul di aula besar. Layarnya dibagi menjadi banyak kotak kecil. Setiap gerakan Ningki dan yang lainnya dapat dilihat di layar secara real time. Jiukun dan yang lainnya duduk di depan layar LCD dengan ekspresi serius. Dia memandangnya dengan serius. Selain mereka, Sekretaris Jenderal juga mempertahankan Komandan Blutir dan yang lainnya sebagai juri untuk misi promosi ini, mencatat tingkat penyelesaian setiap penggarap istana abadi. Jiukun, divisi kelima mu kurang bersatu. Kemodo itu sepertinya adalah keponakan Tuan Zeduo, kan? Dia sepertinya ingin berurusan dengan orang kecil yang mensponsori 1 miliar batu esensi ke kantor pusat kita. Wu Siang tiba-tiba tertawa. Banyak orang tercengang, mensponsori 1 miliar batu esensi. Bahkan Komandan Blutir dan Yin Zen tidak mengetahui hal ini. Mereka tercengang saat mendengar ini. Jaga dirimu baik-baik. Jiukun berkata dengan acuh tak acuh. Wu Siang, tersenyum, dan tidak mengatakan apapun. Komandan Blutir memandang Jiukun, adik Ning mensponsori 1 miliar batu esensi ke markas. Adik Ning. Jiukun tercengang. Lalu dia menganggup dengan ekspresi aneh, benar. Dia mendapat tempatnya kali ini karena sponsor. Jiukun terkejut dengan cara Komandan Blutir berbicara kepada Ningki. Dia telah mengasingkan diri selama periode waktu ini dan tentu saja tidak mendengar tentang apa yang terjadi di pasar batu sumber surgawi. Komodo tidak berani memberitahunya tentang hal ini. Bagaimanapun, dia punya hati nurani yang bersalah. Mereka pernah melawan Ningki sebelumnya dan Jiukun membenci konflik internal. Dia hanya akan mendapat masalah jika dia memberitahu Komodo. Wu Siang tanpa sadar, memandang, Komandan Blutir, dan penilaiannya terhadap Ningki sedikit berubah. Dengan kekuatan adik Ning, wajar baginya untuk mensponsori 1 miliar batu esensi ke markas besar. Komandan Yin Zen tersenyum. Adik Ning lagi. Jiukun mau tidak mau bertanya, Komandan Yin Zen, apa yang Anda maksud dengan kekuatan? Kamu masih belum tahu, adik Ning memiliki pemahaman mendalam tentang batu sumber surgawi. Atau lebih tepatnya, dia punya bakat. Distrik kelima Anda telah mengambil harta karun. Komandan Yin Zen tersenyum. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal ini. Selama seseorang menginginkannya, mereka dapat mengetahui tindakan mereka di pasar batu sumber surgawi. Batu sumber surgawi, tidak heran. Wu Siang akhirnya mengerti bagaimana Ningki mengeluarkan miliaran batu esensi. Dia mengira Ningki mungkin telah menggali makam Kaisar Agung. Sekarang, sepertinya dia mendapatkannya dari batu sumber surgawi. Ekspresi Jiukun sedikit berubah. Pandangannya tertuju pada sudut layar. Itu menunjukkan setiap gerakan Ningki di dunia Serigala Serakah. Kota Serigala Surga Kepala Serigala Besar muncul di depan semua orang. Tampaknya hanya ada satu ras di dunia Serigala Serakah. Itu tidak seperti dunia surgawi, di mana terdapat ratusan ras. Ada satu hal yang mirip dengan dunia Divine Luo. Para penggarap dunia Serigala Serakah juga berbicara dalam bahasa umum dunia Luo Ilahi. Meski terdapat perbedaan aksen di beberapa area, namun perbedaannya tidak terlalu besar. Selama itu adalah bahasa umum yang murni dari dunia Luo Ilahi, mereka tidak akan memprovokasinya. Tidak ada yang meragukannya. Saudara Ning, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Setelah memasuki kota Serigala Surga, Sun Su melirik ke rumah tuan kota dari waktu ke waktu dan bertanya dengan suara rendah. Mari kita tinggal di sini selama satu atau dua bulan dulu sebelum membahas masa depan. Bagaimana pendapat semua orang? Ningki tersenyum. Itu bagus juga. Dengan cara ini, kita dapat mengumpulkan lebih banyak informasi berguna. Si Xiaoyue mengangguk setuju. Dream Cloud Lake dan Xiaoyue pada dasarnya memperlakukannya sebagai pemimpin. Karena dia mengangguk, keduanya tentu saja setuju. Namun, mereka harus memperhatikan tempat tinggalnya. Pertama, mereka tidak bisa bersama dengan para penggarap kegelapan. Jika tidak, akan mudah untuk menyerahkan diri. Tentu saja, mudah juga untuk dijebak secara diam-diam. 3.424 Saudara Ning, bukankah penginapan bulan Purnama ini terlalu mahal? 10.000 batu esensi untuk satu malam. Jangan bilang mereka memberi kita nektar berhiaskan berlian untuk dimakan dan diminum. Sun Su berdiri di pintu masuk Full Moon Inn dan berkata dengan ragu-ragu. Dengan kekayaan puluhan juta batu esensi, dia hanya bisa tinggal di Full Moon Inn selama kurang lebih 10 tahun. Konsep macam apa itu? Bahkan jika dia mencapai alam karma dan mulai meminum pil esensi darah, pil esensi darah kualitas menengah hanya akan berharga 50.000 batu esensi. Dibutuhkan 10 hari untuk mencernanya, dan biayanya hanya 150.000 batu esensi sebulan, sementara tinggal di Full Moon Inn akan menelan biaya 300.000 batu esensi. Orang lain akan berpikiran sama, jadi kemungkinan bertemu kenalan di Full Moon Inn sangat rendah, yang bermanfaat bagi operasi kita. Selain itu, tinggal di Full Moon Inn sebenarnya adalah bagian dari rencanaku. Ningki tersenyum. Saudara Ning, apa rencanamu? Si Xiaoyue sedikit terkejut, keterkejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka Ningki sudah punya rencana. Bukankah dia mengatakan untuk bertindak sesuai situasi? Rencana ini belum matang. Kalau sudah matang, aku akan memberitahumu. Sedangkan untuk biaya Full Moon Inn, aku akan menanggungnya. Bagaimana menurut kalian? Ningki tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi? Sun Su dengan cepat menggelengkan kepalanya. Si Xiaoyue dan dua lainnya juga tidak setuju. Ningki tersenyum dan berkata, Saya sudah membuat rencana, tapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Jika kalian berempat bersedia bertindak sesuai rencana saya, saya harus membayar akomodasinya. Selain itu, akomodasi ini bayarannya tidak berarti apa-apa bagiku. Itu benar. Dengan kekayaan bersih Saudara Ning, meskipun biayanya seratus ribu sehari, Saudara Ning masih mampu membelinya. Baiklah, mari kita makan dari keluarga kaya. Begitu kita kembali ke distrik kelima, kita akan perlakukan Saudara Ning dengan baik. Sun Su tersenyum. Melihat ini, semua orang tidak berdebat lagi dan mengikuti Ningki ke Full Moon Inn. Kemodo dan yang lainnya melihat pemandangan ini dari jauh dan wajah mereka menjadi jelek. Kemodo, mereka menginap di Full Moon Inn, bagaimana dengan kita? Ku dengar Full Moon Inn berharga 10 ribu batu esensi per malam. Mereka sangat kaya. Mereka pasti mendapat banyak uang dari pasar. Beberapa petani dari distrik lima berkata dengan iri. Huh, mereka baru saja tiba, namun mereka sudah sangat terkenal. Sulit untuk menghindari menarik perhatian. Kita harus tetap bersikap low profile dan mencari tempat tinggal untuk saat ini. Selain menyanyiakan batu esensi asal, apalagi yang bisa mereka lakukan. Dia bahkan tidak memahami prinsip tidak memamerkan kekayaan. Menurut Anda apa yang akan dipikirkan oleh seorang kultifator langkah keempat jika mereka melihat seorang kultifator istana abadi begitu boros? Kermodo tertawa sinis. Aku khawatir dia akan bergerak secara diam-diam. Seseorang berkata dengan tenang. Tidak buruk. Komodo tersenyum. Dengan cara ini, kita tidak perlu melakukan apapun. Ini menghemat tenaga kita. Markas Besar Dewan Kegelapan. Para pembudidaya terkemuka di setiap distrik memandang Jiukun dengan ekspresi aneh. Mereka baru saja menyadari bahwa Ningki dan kelompoknya telah memasuki penginapan bulan Purnama. Lima orang, lima kamar, satu hari berharga 50 ribu batu esensi asal. Kalau sebulan tinggal jadi 1,5 juta. Bahkan para penggarap negara takdir seperti mereka tidak akan bersedia melakukan itu. Jiukun, para penggarap di distrik kelimamu memang murah hati. Bagaimana ini sebuah misi? Ini lebih seperti liburan. Wu Siang berbicara lagi. Itu bukan urusanmu. Jiukun berkata dengan tenang. Wu Siang ingin membalas lagi, tapi dia kebetulan melihat Komandan Bluetir melihat ke arahnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ningki memiliki hubungan yang baik dengan Komandan Bluetir, jadi dia tidak bisa mempermasalahkannya untuk mengejek Jiukun. Wu Siang tersenyum sinis. Masing-masing penggarap istana abadi di bawahnya memiliki kartu truf, dan dia secara khusus menginstruksikan mereka untuk mengelabui para penggarap di distrik kelima jika mereka memiliki kesempatan. Akan menyenangkan jika distrik kelima tidak mendapat tempat kali ini. Wu Siang terus mencibir di dalam hatinya. 10.000 batu esensi asal. Benar-benar berharga. Hidangan ini sebenarnya dibuat dengan bahan yang diambil dari bintang iblis yang sebanding dengan seorang penggarap negara karma. Sun Sudan yang lainnya melihat lusinan hidangan lesat di atas meja dan menghela nafas dalam hati. Ini adalah hadiah dari Full Moon Inn, dan hidangannya saja bernilai setidaknya 30.000 hingga 40.000 batu esensi asal. Namun, ini hanya satu meja. Jika mereka ingin makan lebih banyak, mereka harus membayarnya sendiri. Makan lebih banyak dan lebih sedikit bicara. Ningki tersenyum. Dia tidak banyak menggerakkan sumpitnya, tetapi dia terus memperhatikan para penggarap di sekitarnya. Beberapa petani yang bisa makan di Full Moon Inn berada di langkah ketiga. Kebanyakan dari mereka berada di langkah keempat. Bahkan para penanam negara karma pun jarang. Misalnya, meja di sebelah Ningki dipenuhi oleh para penggarap negara takdir. Saat Ningki mengukurnya, banyak orang juga mengukur Ningki. Apa latar belakang para penggarap istana abadi itu? Mungkinkah mereka adalah murid dari keluarga besar yang keluar untuk berlatih karena mereka bisa memakan hidangan dari penginapan bulan Purnama? Itu mungkin. Ini semua adalah transmisi suara, jadi Ningki dan yang lainnya tentu saja tidak dapat mendengarnya. Tidak lama kemudian, Sun Sudan yang lainnya menghabiskan semua hidangan di meja. Setelah makan, Sun Su tiba-tiba mengeluarkan batu sumber surgawi dan bertanya kepada Ningki, Saudara Ning, menurut saya batu sumber surgawi ini tidak cukup baik. Bisakah Anda membantu saya melihatnya? Bisakah Anda memotongnya dan memperbesarnya? Ningki meliriknya dan tersenyum. Peningkatan kecil Peningkatan kecil Banyak kultifator yang diam-diam mengawasi mereka mendengar ini, dan sedikit ejekan muncul di mata mereka. Saat ini, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka dapat melihat batu sumber kuasi surgawi 100%? Bahkan para penggarap alam kelahiran kembali, atau bahkan penggarap langkah kelima, tanpa warisan khusus apapun, tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Tianyuan. Stoney juga tidak mengerti. Peningkatan kecil, itu hebat. Sun Su sangat gembira. Dia membelah batu sumber surgawi di meja makan dan memperlihatkan botol porselen. Ada tiga pil esensi darah di dalamnya, bernilai Rp150.000. Beberapa pembudidaya yang mengetahui sedikit tentang batu sumber surgawi dapat mengetahui bahwa harga batu sumber surgawi pasti tidak lebih dari Rp30.000 batu roh. Karena itu, harganya telah meningkat setidaknya lima kali lipat. Kali ini, cara setiap orang memandang Ningki berbeda. Ketika Ningki dan yang lainnya hendak pergi, seorang kultifator karma maju dengan senyuman di wajahnya. Apakah adik kecil ini adalah master asal surga? Anda, Ningki menjawab sambil tertawa kecil. Sikapnya tidak merendahkan atau sombong. Dia tidak bersikap rendah hati hanya karena pihak lain adalah seorang penggarap karma. Menyadari hal itu, beberapa penggarap lainnya semakin yakin bahwa kelompok Ningki memiliki latar belakang yang hebat. Di saat yang sama, mereka juga terkejut dengan tindakan Ningki sebelumnya. Dia penasaran dengan metode menilai batu sumber surgawi. Saya di akon istana Tuan Kota, Siaori. 3425. Bolehkah aku tahu saran apa yang senior Siaori berikan padaku? Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Aku tidak berani memberikan nasihat, tapi aku lebih tertarik dengan batu sumber surgawi, jadi aku ingin bertukar beberapa petunjuk dengan adikku. Siaori tersenyum. Jadi begitu. Ningki tercerahkan, lalu dia menunjukkan ekspresi minta maaf, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan hari ini, mengapa senior tidak datang ke Full Moon In besok. Oh, baiklah. Siaori tersenyum dan mengangguk. Sepuluh menit kemudian, si Xiaoyue dan yang lainnya datang ke kamar Ningki. Setelah beberapa saat hening, Sunsu berbicara lebih dulu, Saudara Ning, ini langkah pertama, kan? Yang lain mungkin belum tahu cara mendekati kota. Bagi kami, dia ken telah datang kepada kami. Itu benar. Meng Yuns menganggup dengan penuh semangat, kita harus menjadi orang dengan kemajuan tercepat dari semua orang. Saudara Ning, ini rencanamu. Menggunakan identitas Anda sebagai guru sumber surgawi untuk memasuki kediaman Tuan Kota sebagai penahbis. Mata si Xiaoyue berbinar. Jika dia tidak tahu apa yang direncanakan Ningki pada awalnya, dia sudah menebak rencana Ningki. Pada saat yang sama, dia terkesan karena Ningki dapat segera memikirkan hal ini dan menggunakan bakatnya di batu sumber surgawi untuk lebih dekat dengan target misi. Karena dia merasa rencana Ningki tidak hanya aman, tetapi juga memiliki peluang besar untuk mendekati wakil penguasa kota. Bahkan Komandan Kuat Sui Wei dan Yin Zhen adalah ahli alam kelahiran kembali, dan karena bakat Ningki dalam perjudian batu mereka memiliki hubungan yang baik dengannya. Bisa dibilang begitu, tapi kita tidak perlu memasuki kediaman Tuan Kota untuk menjadi konsekrator. Terus terang, kita hanya berada di alam kesempurnaan agung permintaan Dao, bahkan tidak di alam karma. Ada banyak ahli dalam bidang ini. Kediaman Tuan Kota, jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan disergap. Tidak, selama kita menunjukkan kekuatan kita dalam aspek ini, kediaman Tuan Kota secara alami akan menghubungi kita. Ningki tersenyum. Saya hanya khawatir mereka tidak akan mempercayai kami, dan kami memerlukan waktu untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Kata Niao Yue. Jadi kami menginap di Full Moon Inn, ini juga cara untuk menunjukkan kekuatan kami. Bibir Ningki melengkung. Tidak heran. Dengan pemikiran ini, Niao Yue tiba-tiba menyadari. Dengan cara ini, para pembudidaya yang baru saja makan secara alami akan berpikir bahwa alasan mereka bisa tinggal di tempat mahal seperti penginapan bulan Purnama pasti terkait dengan batu sumber surgawi. Akankah Xiaori datang menemui kita besok? Apa yang harus kita lakukan? Si Xiaoyue bertanya. Aku khawatir itu tidak akan terjadi. Dia pasti sudah mengirim orang untuk mengumpulkan informasi tentang kita. Jika kita ingin dia datang mencari kita lagi, kita perlu menambahkan beberapa api lagi. Besok, kita akan melakukannya. Langsung pergi ke pasar batu asal surgawi di sini. Saya sudah menanyakan arahnya, dan rumah tuan kota akan menyerahkannya. Ia juga memiliki cukup banyak saham di pasar tersebut. Ningki tersenyum. Hari berikutnya. Benar saja, Xiaori tidak mencari Ningki dan yang lainnya. Ningki dan yang lainnya tidak menunggu Xiaori di pavilion bulan saat mereka langsung menuju pasar perdagangan batu asal surgawi di kota Serigala Surgawi. Berita itu segera sampai ke telinga Xiaori. Dia secara khusus mengatur mata-mata untuk melihat siapa Ningki dan yang lainnya. Begitu dia mendengar bahwa mereka telah pergi ke pertukaran batu asal surgawi, Xiaori segera bergegas mendekat. Orang-orang itu terlihat seperti kultifator dari sektor 5. Mereka menuju pasar batu asal surgawi. Kamu masih ingin bertaruh pada batu di sini? Anda tidak melakukan pencarian lagi. Siapa yang peduli dengan mereka? Aku sudah membuat beberapa koneksi. Aku akan segera menuju ke istana tuan kota sebagai penjaga. Sebaiknya kalian berhati-hati, jangan menyerahkan diri. Beberapa pembudidaya berkepala Serigala mengalihkan pandangan mereka dari punggung Ningki dan yang lainnya dan bergegas menuju istana tuan kota. Pada saat yang sama. Rumah tuan kota. Kemodo dan yang lainnya menyukai diaken istana tuan kota ketika mereka tiba di kandang istana tuan kota. Inilah tempatnya. Kalian harus membiasakan diri dengan tempat itu. Para kusir istana tuan kota tidak mungkin orang biasa. Jika ada tokoh penting yang ingin menggunakan kereta itu, jadilah pintar dan jangan membodohi diri sendiri. Diakon Linkin berkata dengan acuh tak acuh. Diakon Linkin, jangan khawatir. Kami mengerti. Kemodo mengjilat dan tersenyum. En, ada baiknya kamu mengerti. Diakon Linkin menganggup dan berbalik untuk pergi. Begitu dia pergi, mata Kemodo berubah muram, benda sialan ini. Hanya beberapa posisi kusir dan mereka menjualnya seharga 50 ribu batu esensi. Serangga yang rakus. Kemodo, 50 ribu. Lagipula kita tidak akan menghabiskan banyak uang. Kamu tidak bisa menangkap serigala tanpa membahayakan anak-anak. Sebenarnya, ini bagus juga. Kita harus menjadi orang pertama yang memasuki istana tuan kota. Sangat bagus. Kemungkinan besar kita dapat menyelesaikan misi ini dalam waktu kurang dari setahun. Ketika pahala datang dari atas, berapakah beberapa ratus ribu batu esensi? Seorang kultifator dari istana abadi di distrik kelima berkata dengan suara rendah. Itu benar. Ekspresi kemodo berubah sedikit lebih baik. Dia kemudian mencibir, saya ingin tahu bagaimana keadaan Ningki dan yang lainnya. Mereka masih bersenang-senang di pavilion bulan. Saya tidak sabar untuk melihat ekspresi mereka setelah kita menyelesaikan misi. Markas besar majelis kegelapan. Tidak buruk. Seseorang dari distrik kelima telah memasuki istana tuan kota. Mereka selangkah lebih maju dari para penggarap dari distrik lain. Sekretaris Jenderal tiba-tiba muncul di layar raksasa dan berkata sambil tersenyum. Jiukun dan yang lainnya buru-buru berdiri dan membungku bersama komandan Suekyu dan yang lainnya. Tidak perlu formalitas. Sekretaris Jenderal melambaikan tangannya dengan lembut, lalu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat ke layar raksasa. Sepertinya orang-orang kecil ini mencoba menggunakan kekosongan di istana tuan kota untuk mencapai tujuan mereka. Kusir, penjaga, tukang kebun, pelayan, tes, cek. Dia sepertinya memuji mereka, namun nyatanya, ada sedikit kekecewaan di matanya. Sekretaris Jenderal, ada juga beberapa orang kecil yang mengambil pendekatan berbeda. Komandan Suekyu tiba-tiba tertawa. Oh. Sekretaris Jenderal memandang Komandan Suekyu. Itu mereka. Mereka berencana menggunakan status mereka sebagai guru sumber surgawi untuk membuat istana tuan kota mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka. Komandan Suekyu menunjuk ke sudut layar. Tatapan Sekretaris Jenderal segera tertuju pada Ningki dan yang lainnya. Dia mengerutkan kening. Status sebagai guru sumber surgawi. Meskipun kekuatan kota Serigala Langit sangat biasa, penguasa kota masih merupakan kultifator langkah kelima, dan wakil penguasa kota adalah ahli negara kelahiran kembali. Bisakah keberadaan seperti itu menggunakan metode biasa untuk menarik mereka? Saya khawatir metode biasa tidak akan berguna. Sekretaris Jenderal, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi bahkan saya harus memuji kemampuan si kecil ini dalam menilai batu sumber surgawi, Komandan Suekyu maju selangkah dan membisikkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Mata Sekretaris Jenderal berbinar ketika mendengar itu. Lalu, dia tersenyum dan mengangguk. Jika dia benar-benar memiliki penglihatan yang bagus, maka sangat mungkin istana tuan kota mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Kalau begitu, skornya pasti akan lebih tinggi. Bagaimana kalau begini, bantu aku lebih memperhatikan anak ini. Sekretaris Jenderal berbalik dan pergi setelah memberikan instruksinya. Ekspresi para penggarap dari berbagai distrik tidak terlihat bagus. Fakta yang diperhatikan oleh Sekretaris Jenderal berarti bahwa penggarap dari distrik kelima kemungkinan besar akan dipromosikan. Jiukun, selamat. 3.426. Kota Tianlang, pasar perdagangan Heaven Origins Tone. Ningki tidak menggunakan asal mula mata surga. Sebaliknya, dia menggunakan mantra penciptaan asal untuk memotong banyak barang bagus. Ada harta spiritual conate, berbagai pil obat, materi spiritual, dan buah spiritual. Tentu saja, ini bukanlah markas besar perjanjian kegelapan. Dengan perlindungan ahli alam kelahiran kembali seperti Komandan Sue Wei, Ningki tidak akan terlalu menonjol. Meski begitu, Ningki dan rekannya memperoleh cukup banyak ketenaran dalam waktu singkat. Dari mana datangnya naga kuat ini? Saya melihatnya membeli 70-80 Heaven Origins Tone dan harganya justru naik setengahnya. Ini terlalu menakutkan, dia pasti seorang guru asal surga. Master asal surga, semuanya sangat kaya. Sayangnya, warisan master asal surga terlalu sedikit. Jika suatu hari saya dapat memperolehnya, saya tidak perlu khawatir tidak mempunyai cukup uang untuk bercocok tanam. Di toko perdagangan batu sumber surgawi berukuran sedang, beberapa pembudidaya berdiri di belakang Ningki dan yang lainnya, berdiskusi secara diam-diam dengan rasa iri di wajah mereka. Pada saat ini, sesosok tubuh masuk. Seorang kultifator dalam kegelapan melihat ini dan segera berjalan ke arah sosok itu dan berkata dengan lembut, Diakon Siaori. En. Siaori mengangguk, pandangannya tertuju pada Ningki dan dia segera tersenyum. Adik, kita bertemu lagi. Saat dia berbicara, dia melirik batu sumber surgawi yang telah dibelah di atas meja. Meskipun mereka telah diambil, dilihat dari sisa aura pada mereka, batu sumber surgawi ini semuanya berisi harta karun, yang mirip dengan apa yang dilaporkan oleh bawahannya. Jadi itu Diakon Siaori. Ningki tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Si Siaoyue dan rekannya, tidak mengatakan apa-apa, secara halus mengakui Ningki sebagai pemimpin mereka. Diakon Siaori, kehadiranmu membawa pencerahan ke toko sederhana kami. Aku ingin tahu apakah penatua Siaori tertarik pada batu asal surga. Orang tua ini akan memberimu diskon 20%. Penjaga toko dengan cepat keluar dari balik konter dan menatap Siaori dengan penuh kasih sayang. Meskipun ada banyak faksi di kota Tianlang, yang terkuat tentu saja adalah milik penguasa kota. Siaori adalah seorang kultifator tahap awal alam karma dan kepala diaken milik penguasa kota. Di atasnya ada para tetua, wakil penguasa kota dan penguasa kota. Status mereka sudah sangat tinggi di dunia luar. Penjaga toko mau terlalu sopan. Siaori tersenyum. Jika itu hari lain, dia akan menyambutnya. Tapi hari ini, targetnya adalah Ningki. Setelah sapaan asal-asalan, Siaori tersenyum lagi pada Ningki. Adik, kamu pasti bertambah banyak hari ini, kan? Tidak sama sekali. Hanya saja tidak rugi dan tidak untung. Ningki tersenyum rendah hati. Mampu tidak kehilangan atau mendapatkan apapun dari batu asal surgawi sudah merupakan keterampilan yang hebat. Karena ini adalah suatu kebetulan hari ini, mengapa saya tidak menemani kalian dalam memilih batu asal surgawi? Siaori tersenyum. Ketika penjaga toko mendengar ini, dia langsung tahu kenapa Siaori datang. Dia dengan bijaksana kembali ke konter. Namun, ada sedikit ketakutan di tatapannya ketika dia melihat Ningki. Beberapa saat yang lalu, Ningki telah memotong pil esensi darah senilai 200 ribu batu esensi asal dari batu sumber surgawi biasa yang hanya bernilai 200 batu esensi asal. Total ada 4 pil esensi darah. Jika dijual, nilainya akan sama dengan miliknya. Itu adalah keuntungan bersih toko selama beberapa bulan. Jika senior Siaori tertarik, mari kita lihat batu asal surgawi. Namun, lebih baik jika kita tidak melihat batu asal surgawi di sini. Ningki tersenyum. Ketika penjaga toko mendengar ini, ekspresinya berubah. Saat dia hendak membela diri, Siaori tertawa keras, tentu saja. Aku akan membawamu ke toko batu asal surgawi terbesar di sini. Kediaman tuan kota kita memiliki 60% saham. Kualitas batu asal surgawi di sana jauh lebih baik daripada di sini. Tentu saja harganya juga jauh lebih tinggi. Jika kualitasnya cukup bagus, harga tidak menjadi masalah. Bibir Ningki melengkung. Siaori melihat kata-kata Ningki dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Dia senang. Jika pihak lain benar-benar guru sumber surgawi yang baik, maka dia akan mendapat untung. Di kota Serigala Langit yang begitu besar, jumlah guru sumber surgawi dapat dihitung dengan satu jari. Kediaman penguasa kota hanya memiliki satu guru sumber surgawi. Bahkan wakil penguasa kota harus menyampaikan beberapa kata baik untuk mengundangnya. Seorang diakin seperti dia bahkan tidak akan peduli padanya. Semuanya, ini tempatnya. Siaori membawa semua orang ke depan sebuah gedung yang sangat mewah. Ada banyak orang di dalam dan sangat ramai. Hampir setiap detik, mereka bisa mendengar jeritan kaget dan raungan sedih para penggarap. Paviliun Perbaikan Surga Ningki tersenyum, nama bagus. Perbaikan surga, perbaikan surga. Entah berapa banyak penjudi yang kalah banyak hingga bangkrut. Berapa banyak dari mereka yang mampu mengisi lubang tersebut dan keluar tanpa cedera. Siaori sepertinya cukup terkenal. Di tengah perjalanan, banyak petani yang membungkuk padanya. Bahkan para pekerja heaven mending paviliun berdiri dan membungkuk ketika mereka melihat siaotian. Adik Ning, apakah ada batu sumber surgawi yang kamu suka? Siaori membawa Ningki dan yang lainnya berkeliling. Melihat Ningki dan yang lainnya tidak berencana membeli apapun, mereka menjadi sedikit cemas. Senior Siaori, batu sumber surgawi di sini memang lumayan. Ningki tersenyum ambigu. Dia menggunakan mata sumber surgawinya untuk melihat beberapa batu sumber surgawi yang dia sukai. Beberapa batu sumber surgawi ini dijual dengan harga yang sangat tinggi, berkisar antara 5 hingga 10 juta. Di lantai ini, mereka bisa dianggap yang terbaik. Namun, hanya 10 juta yang bisa terjual. Yang harganya 10 juta bisa dijual dengan harga tinggi, dan siapapun yang membeli sisanya akan melompat dari gedung. I, di akun Siaori, kamu di sini untuk membeli batu sumber surgawi lagi. Dua sosok tiba-tiba berjalan mendekat. Pria muda yang berbicara memiliki ekspresi sembrono dan sedikit rasa jijik terlihat di matanya. Pria parubaya lainnya tidak berbicara. Namun, arogansi di wajahnya bisa terlihat bahkan dari jarak beberapa ratus meter. Melihat ini, ekspresi Siaori langsung berubah suram. Ketika dia melihat pria parubaya yang sombong itu, matanya sedikit terkejut dan sedikit kebingungan melintas di matanya. Jadi itu di akun Yan Yang. Kebetulan sekali. Siaori tersenyum tidak tulus dan mengangguk. Kemudian, dia memandang pria parubaya yang sombong itu dan tersenyum. Salam Guru Hai. Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, Guru Hai memotong buah naga gajah senilai 30 juta. Selamat. Di akun Siaori terlalu sopan. Tuan Hai tersenyum. Tatapannya menyapu Ningki dan yang lainnya. Melihat bahwa mereka hanyalah penggarap istana abadi, dia tidak berniat menyapa mereka. Masih ada beberapa hal yang harus aku urus. Selamat tinggal. Siaori tersenyum dan bersiap untuk pergi bersama Ningki dan yang lainnya. Tunggu. Di akun Siaori pasti berencana membeli batu sumber surgawi hari ini. Mengapa saya tidak meminta Guru Hai untuk membantu Anda? Jika tidak, Anda akan kehilangan begitu banyak sehingga Anda tidak berani keluar selama beberapa bulan seperti terakhir kali. Di akun Yan yang tersenyum tipis dan tidak menyembunyikan provokasi dalam kata-katanya. Jejak kemarahan melintas di mata Siaori, kamu berani berbicara tentang wakil Tuan Kota. 3427. Lancang. Di akun Yan yang mengungkapkan ekspresi polos, kapan saya berani berbicara lancang tentang wakil penguasa kota. Bukankah aku mengatakan yang sebenarnya? Guru Hai tersenyum, itulah kebenarannya. Di akun Siaori, mohon jangan terlalu perhitungan. Dia berhenti sejenak, karena di akun Siaori masih memiliki urusan yang harus diselesaikan, jangan ganggu dia. Di akun Yan yang, ayo naik. Bukankah heaven mending pavilion menerima beberapa batu asal surgawi yang berkualitas tinggi? Jika kita tidak pergi sekarang, orang lain mungkin akan mendapatkannya terlebih dahulu. Itu benar. Di akun Yan yang tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia melirik di akun Siaori dan mengikuti guru Hai ke lantai dua pavilion pengolah surga. Ekspresi diaken Siaori menjadi gelap saat dia melihat punggung keduanya. Dia sedikit curiga. Batu asal surgawi berkualitas tinggi. Mengapa tidak ada yang memberitahunya? Secara kebetulan, seorang penggara pavilion penjaga surga lewat. Siaori segera menghentikannya dan bertanya. Manager Siaori, tujuh batu asal surgawi dikirimkan tadi malam. Kudengar batu itu berasal dari makam seorang kaisar agung. Demi membeli tujuh batu asal surgawi ini, pavilion pengolah surga menghabiskan setidaknya 300 juta. Hari ini, bahkan penahbis agung dari istana tuan kota datang. Semua master asal surgawi saat ini berada di lantai dua, mengagumi batu asal surgawi itu. Kultifator itu berkata dengan suara rendah. Sebenarnya ada hal seperti itu. Wajah di akun Siaori berubah sangat jelek. Sebagai seorang kultifator dari vaksi wakil tuan kota yang telah mempelajari batu sumber surgawi, dia seharusnya tidak hanya mengetahuinya hari ini. Kecuali, wakil tuan kota tidak lagi mempercayainya karena kejadian sebelumnya. Memikirkan hal ini, wajah di akun Siaori berkedut beberapa kali. Senior Siaori, karena ada batu asal surgawi yang lebih baik di lantai dua, mengapa kita tidak naik dan melihatnya? Ningki tersenyum. Si Siaoyue dan tiga lainnya segera bertukar pandang. Baru saja, penggara pavilion penjaga surga mengatakan bahwa ada banyak tokoh penting berkumpul di lantai dua. Karena bahkan guru asal surgawi dari istana tuan kota telah datang, kemungkinan besar wakil tuan kota adalah tujuan misi mereka. Tujuan mereka juga ada di sini. Memikirkan hal ini, mereka berempat merasa khawatir sekaligus bersemangat. Itu benar. Di akun Siaori tiba-tiba bereaksi. Bukankah ada guru asal surgawi di sampingnya? Meskipun budidaya guru asal surgawi ini sangat rendah dan hanya seorang kultifator istana abadi, menurut pesan bawahannya, dia memiliki tingkat kekuatan tertentu. Dia tidak tahu, tapi dia yakin itu lebih kuat dari dia. Mata di akun Siaori menyala-nyala karena semangat. Adik, ayo kita pergi ke lantai dua. Jika kamu bisa membantuku mendapatkan wajah di depan orang banyak, aku akan membantumu selama itu bukan tindakan tercelah di kota Tianlang. Ningki tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Di mata Siaori Dekan, ekspresi Siaori menjadi tak terduga dan kepercayaan dirinya tumbuh. Lantai dua pavilion Bu Tian. Ketika Ningki dan yang lainnya tiba, pintu masuk ke salah satu aula di jaga ketat. Ada dua penjaga dengan ekspresi serius dan mata tajam. Tingkat budidaya penjaga itu mirip dengan Diakon Siaori. Mereka berdua adalah pembudidaya tahap utama alam karma. Kalian berdua, apakah wakil penguasa kota juga ada di dalam? Diakon Siaori menangkupkan tangannya dan bertanya. Keduanya memandang Diakon Siaori dengan acu-ta'acu dan kemudian pada Ningki dan yang lainnya. Salah satu dari mereka berkata perlahan, wakil Tuan Kota ada di dalam. Selain wakil Tuan Kota, bagaimana dengan Tuan Kota? Diakon Siaori ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Tuan Kota tidak datang hari ini. Namun, Diakon Siaori, aku khawatir wakil Tuan Kota tidak ingin bertemu denganmu. Hari ini, semua guru asal surgawi dari faksi utama ada di sini. Wakil Tuan Kota telah juga mengundang guru asal surgawi dari dunia luar. Diakon Siaori, sebaiknya jangan masuk. Salah satu penjaga berkata dengan acuh-ta'acuh. Ini, tolong laporkan kepada wakil penguasa kota. Adik laki-laki ini adalah guru asal surgawi yang saya undang. Dia memiliki penglihatan yang baik dan saya berharap dia dapat membantu wakil penguasa kota. Mata Diakon Siaori menunjukkan ekspresi mengjilat. Saat dia berbicara, cincin Kian Kun jatuh ke tangan penjaga. Kedua penjaga itu sedikit terkejut dan saling memandang. Salah satu dari mereka menggunakan akal sehatnya untuk memindai cincin Kian Kun dan bibirnya membentuk senyuman tipis. Diakon Siaori, mohon tunggu sebentar. Setelah berbicara, dia berbalik dan memasuki aula. Setelah menghabiskan waktu untuk minum secangkir teh, sedikit gugup. Jika dia bahkan tidak bisa memasuki aula hari ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kembali kepercayaan wakil penguasa kota. Wakil penguasa kota berkata untuk mengizinkanmu masuk. Penjaga itu tersenyum tipis. Diakon Siaori menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia membawa Ningki dan yang lainnya ke aula utama. Saat dia berjalan, dia mengirimkan suaranya kepada semua orang. Keduanya adalah penjaga pribadi wakil penguasa kota. Karena penguasa kota tidak ada di sini hari ini, posisi tertinggi di aula utama adalah mereka. Wakil tuan kota dan guru asal surgawi dari istana tuan kota, jangan katakan apapun. Perhatikan saja mataku. Di tengah aula ada sekelompok petani. Petugas Yan Yang dan Tuan Hai termasuk di antara mereka. Di antara para pembudidaya ini, ada tujuh atau delapan pembudidaya yang tampaknya adalah guru asal surgawi. Mereka dengan hati-hati memeriksa tujuh batu asal surgawi yang setinggi manusia. Si Zae berdiri agak jauh ke belakang. Si Xiaoyue dan yang lainnya segera melihat target misi, wakil penguasa kota Tianlang Siti, ahli alam kelahiran kembali. Mereka berempat tidak bisa membantu tetapi merasakan nafas mereka menjadi lebih cepat saat mereka tanpa sadar melihat ke arah Ningki. Melihat ekspresi tenang Ningki, hati mereka menjadi tenang. Sedikit. Mengapa dia ada di sini? Ketika di akun Yan yang mendengar keributan di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Ketika dia melihat kelompok Ningki, jejak ketidaksenangan melintas di matanya. Bawahan memberi salam pada wakil tuan kota. Di akun Xiaori membawa Ningki dan yang lainnya menemui wakil penguasa kota dan membungku hormat. Keributan itu tidak mempengaruhi para master asal surgawi tetapi para penggarap dari faksi lain semuanya memperhatikan. Ketika mereka melihat Ningki dan yang lainnya adalah kultifator istana abadi, alis mereka berkerut. Alis mereka berkerut. Wakil penguasa kota Tianlang tampak seperti orang kasar tetapi ekspresinya sangat tenang. Saat dia membuka dan menutup matanya, akan ada kilatan cahaya. Dia melirik di akun Xiaori dengan acu-ta'acu sebelum tatapannya tertuju pada Ningki dan yang lainnya. Ini adalah guru asal surgawi yang kamu undang. Kapan guru asal surgawi menjadi begitu umum? Di akun Xiaori buru-buru berkata, Wakil Tuan Kota, kamu salah. Hanya adik laki-laki ini, sisanya bersama adik laki-laki. Oh, Anda adalah guru asal surgawi. Wakil penguasa kota Celestial Wolf City memandang Ningki. Dia satu kepala lebih tinggi dari Ningki, jadi ada rasa superioritas dalam tatapannya. Ya. 3428. Saat tetua berbicara, master asal surgawi kembali ke vaksi masing-masing. Bibir mereka bergerak sedikit, rupanya mendiskusikan hasil penilaian mereka terhadap batu asal surgawi. Seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin berjalan kembali ke wakil penguasa kota-kota Serigala Surgawi. Setelah melirik Ningki dan yang lainnya dengan acu-ta'acu, dia berkomunikasi dengan wakil penguasa kota-kota Serigala Surgawi. Namun, keduanya mengirimkan suara mereka, sehingga Ningki dan yang lainnya tidak dapat mendengarnya. Jejak kecemasan melintas di mata Siaori. Dia buru-buru menatap Ningki, adik Ning, cepat lihat batu asal surgawi itu. Senior Siaori, jangan khawatir. Saya sudah memeriksanya. Ningki menjawab sambil tersenyum. Selesai memeriksa. Mata Siaori berkilat kaget. Ningki bahkan tidak melangkah maju untuk melihat lebih dekat dan berdiri jauh. Terlebih lagi, hanya beberapa lusin napas yang berlalu sejak dia memasuki aula. Bagaimana dia selesai memeriksanya? Mungkinkah bocah ini hanya menggertak dan bukan guru asal surgawi. Ekspresi Siaori langsung berubah jelek. Pada saat ini, seorang guru asal surgawi yang datang sendirian menunjuk ke batu asal surgawi dan berkata, batu asal surgawi ini bernilai 60 juta yuan batu esensi. Saya akan menawar atas nama penguasa kota. Dia adalah penahbis kediaman Tuan Kota. Mata Ningki bergerak. Pihak lain memiliki penampilan seperti orang bijak. Namun, arogansi di matanya tidak bisa disembunyikan. Saat dia berbicara, faksi lain saling bertukar pandang. Pada akhirnya, tidak ada yang memilih untuk menawarnya, sehingga dia bisa mengambil batu asal surgawi yang pertama. Selanjutnya, wakil penguasa kota-kota serigala langit tidak mengajukan penawaran. Sebaliknya, faksi-faksi lain mengajukan penawaran dengan sengit. Satu batu asal surgawi langsung dinaikkan menjadi 120 juta. Ini merupakan jumlah yang sangat besar. Bahkan ahli tahap kelahiran kembali akan ragu jika mereka ingin mengeluarkan sejumlah uang. Adapun harga 120 juta, itu juga dari mulut Tuan Hai. Setelah dia mengajukan penawaran, tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran lagi. Semuanya, sepertinya aku akan mengambil batu asal surgawi ini. Tuan Hai tersenyum pada orang banyak. Tunggu, Tuan Hai mengambil batu asal surgawi sebelumnya. Kali ini, biliranku, kan? Wakil penguasa kota-kota serigala langit tiba-tiba tersenyum. Setelah berbicara, dia tersenyum pada lelaki tua itu, Master Pavilion, saya menawar 130 juta. Jadi orang tua ini adalah Master Pavilion Heaven Mending. Ningki mau tidak mau melirik lelaki tua itu beberapa kali lagi, sebelum berbalik untuk melihat batu asal surgawi. Jejak ejekan muncul di matanya. Memang ada sesuatu di dalam batu asal surgawi, dan jumlahnya cukup banyak. Sebanyak 13 botol pil disegel di dalamnya, dan setiap botol berisi 7 pil. 8 pil esensi darah, totalnya sekitar 100 pil. Menurut harga pasaran, nilainya 5 juta. Tapi dibandingkan dengan harga 130 juta, kalaupun dia menjualnya seharga 5 juta, tetap saja rugi besar. Wakil Tuan Kota menawar 130 juta. Apakah Tuan Hai masih ingin menaikkan harganya? Master Pavilion Heaven Mending pavilion berseri-seri pada Master Hai. Di akun matahari berapi, yang berdiri di samping Tuan Hai, melirik ke arah Wakil Tuan Kota dan tiba-tiba tertawa dengan suara rendah. Wakil Tuan Kota, saya secara khusus meminta Tuan Hai untuk membantu Tuan Kota mencari batu Tianyuan, saya bertanya-tanya. Apa hakmu untuk berbicara? Wakil penguasa kota-kota Serigala Langit memandang di akun Yan yang dengan acuh-ta'acuh, memaksanya menelan kata-katanya. Penahbis Nanguo membeli batu Tianyuan untuk penguasa kota. Kamu hanyalah di akun kecil. Beraninya kamu menggunakan nama penguasa kota untuk mengintimidasi orang lain. Anda hanya mencoba menyedotnya. Apa menurutmu aku harus menyerah padamu? Senyuman di wajah Wakil Tuan Kota menjadi semakin dingin. Di akun Yan yang sedikit terkejut saat mendengar ini. Ia kemudian tertawa datar dan berkata, Wakil Tuan Kota telah salah paham. Bukan itu maksudku. Namun, mari kita menawar dengan adil. Setelah berbicara, dia melirik ke arah Guru Hai. Tuan Hai menganggupkan kepalanya dan berkata, 140 juta. 140 juta. Ketika Sun Sudan yang lainnya mendengar harga ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Batu Tianyuan dengan kualitas ini paling banyak bernilai 70 hingga 80 juta di alam luo ilahi. Siapa sangka harga batu Tianyuan di alam Serigala Seraka akan jauh lebih tinggi daripada di alam luo ilahi. Jika saya memiliki kemampuan sebagai sekretaris utama dan dapat dengan bebas melakukan perjalanan antara dua dunia, saya akan dapat menghasilkan banyak uang bahkan sebagai pedagang keliling. Sun Tzu mau tidak mau berfantasi di dalam hatinya. 150 juta. Sebelum Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Surgawi bisa membuka mulutnya, Guru Asal Surgawi yang dia undang telah mengajukan tawarannya. Sepertinya kalian berdua sangat optimis dengan Batu Tianyuan ini. Apakah yang lain tertarik? kata Master Pavilion Heaven Mending Pavilion sambil tersenyum. Meskipun Penguasa Kota memiliki 60% saham di Heaven Mending Pavilion, bisnis tetaplah bisnis. Dia tidak akan memberikan diskon kepada Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Surgawi karena hal ini. Sebaliknya, semakin banyak dia menjual, semakin banyak yang bisa dia dapatkan dari Penguasa Kota. Kekuatan lain awalnya sedikit ragu. Mereka belum menyiapkan banyak dana dan berencana bertindak nanti. Namun, Guru Asal Surgawi yang diundang kembali oleh Wakil Penguasa Kota-Kota Tianlang sangat terkenal di wilayah Perbatasan Utara. Orang-orang Jianghu memberinya julukan Mata Dewa Perbatasan Utara. Master Hai adalah salah satu dari tiga Master Asal Surgawi teratas di Kota Serigala Surgawi. Oleh karena itu, keduanya sangat optimis dengan Batu Tianyuan ini. Ini membuktikan bahwa Batu Tianyuan ini memang berharga. Ketika Master Pavilion Heaven Mending Pavilion selesai berbicara, beberapa kekuatan lain bergabung dalam penawaran. Ekspresi Mata Dewa Perbatasan Utara dan Tuan Hai berubah jelek. Hanya konsekrator Guo Selatan dari kediaman Tuan Kota yang tetap tenang. Setelah menawar Batu Tianyuan pertama, dia tidak menawar lagi dan hanya menonton dengan acuh-ta'acuh. 160 juta. 170 juta. 180 juta. Harganya terus meningkat, dan dengan sangat cepat, harga awal 70 juta Batu Asal Surgawi telah dinaikkan menjadi 200 juta. Harga ini menyebabkan banyak kekuatan memilih mundur. Bahkan Mata Dewa dari Perbatasan Utara dan Tuan Hai sedikit berhati-hati saat ini. Modal 200 juta itu terlalu banyak. Besar kemungkinan barang yang dipotong tidak akan merugi atau untung. Lebih berhati-hati. 220 juta. Tuan Hai tiba-tiba berbicara. Setelah berbicara, dia melihat ke arah wakil penguasa kota dari Kota Serigala Surgawi dan Mata Ilahi dari Perbatasan Utara. Dia tersenyum dan berkata, harga ini sudah menjadi batasnya. Jika kalian berdua menambahkan 10 juta lagi, saya akan membiarkan Anda memilikinya. Kamu sudah menaikkan harga. Bahkan jika kamu menawarkan harga, kamu tidak akan bisa mendapat banyak. Mata Dewa Perbatasan Utara mencibir. Setelah jeda, dia melihat ke arah wakil penguasa kota-kota Serigala Langit. Wakil Tuan Kota, biarkan mereka memiliki batu asal Surgawi ini. Aku bilang batu sumber Surgawi ini milikku, jadi milikku. Wakil penguasa kota-kota Serigala Langit berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia melirik dingin ke arah Master Hai dan Flaming Sundeken. Tepat ketika dia hendak menawarkan harga, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Saya tidak menginginkan batu asal Surgawi ini meskipun harganya 10 juta. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Saudara Ning akhirnya bergerak. Sun Su dan yang lainnya langsung menjadi gugup. Jika Ningki melakukan kesalahan, mereka tidak hanya tidak bisa mendekati target misi, mereka bahkan mungkin tidak bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Adik Ning, kamu. Siaori Dekan memandang Ningki dengan ekspresi tercengang. Jejak penyesalan muncul di hatinya. Siapa lelaki ini? Sungguh nada yang sombong. Bahkan 10 juta pun tidak. Hehe. Semua orang memandang Ningki dengan sedikit ejekan dan kemarahan di wajah mereka. 3429 Wakil Tuan Kota, saya katakan bahwa batu asal Surgawi ini bahkan tidak bernilai 10 juta. Ningki tersenyum. Kata-kata sombong. Harga awal batu asal Surgawi ini adalah 70 juta, dan Anda bilang nilainya bahkan tidak 10 juta. Sejak kapan seorang penggarap istana abadi berani mengatakan omong kosong seperti itu di sini. Siaori Diakon, mengapa kamu membawa orang seperti itu ke sini? Sampah macam apa ini? Bisakah seekor anjing memasuki tempat ini? Sebelum wakil penguasa kota-kota Serigala Langit dapat berbicara, Diakon Yan yang telah memanfaatkan kesempatan itu dan mengarahkan ujung tombaknya ke Diakon Siaori. Guru Hai dan guru asal Surgawi lainnya juga mengungkapkan sedikit ejekan. Master Pavilion Heaven mending pavilion memelototi Ningki dan Diakon Siaori seolah dia ingin melahap mereka. Wakil Tuan Kota, Siaori Diakon dengan cepat ingin menjelaskan, tetapi wakil penguasa kota-kota Serigala Langit memandangnya dengan dingin, menyebabkan dia menelan kata-katanya. Anda mengatakan bahwa Anda adalah guru asal Surgawi, tetapi kata-kata Anda tidak seperti guru asal Surgawi yang saya tahu. Mengapa Anda begitu yakin bahwa batu asal Surgawi ini bahkan tidak bernilai 10 juta? Mungkinkah semua guru asal Surgawi di sini, termasuk guru Nan Guo, lebih rendah dari Anda? Seorang penggarap istana abadi. Wakil penguasa kota-kota Serigala Langit berkata dengan acuh-ta'acuh. Mata Yan Yang Dekan bersinar dengan sedikit senyuman saat dia melihat ke arah Siaori Dekan, bersuka cita atas kemalangan Ningki. Sebelumnya, kamu membuat Wakil Tuan Kota merasa malu, dan sekarang kamu melakukannya lagi. Siaori, oh Siaori, kamu mendekati kematian. Selama Ningki tidak bisa menjawab, dia sudah bisa membayangkan hasilnya. Dalam hal kultivasi, saya secara alami tidak bisa dibandingkan dengan para senior di sini. Namun, dalam hal perjudian batu, semua orang di sini. Ningki tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, semua sampah. Saat dia mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata semua orang melebar saat mereka menatap Ningki dengan mulut ternganga. Bahkan si Xiaoyue dan tiga lainnya terkejut ketika tubuh mereka menegang. Gila hei, dia gila, aku akan mati karena dia. Siaori Dekan memandang Ningki dengan putus asa. Beraninya kamu. Setelah hening beberapa saat, Grandmaster Hai dan guru asal surgawi lainnya adalah yang pertama bereaksi, menatap Ningki dengan marah. Bahkan Grandmaster Nanguo, yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan masalah ini, perlahan berbalik untuk melihat Ningki dengan tatapan tajam di matanya. Teman-teman, seret anak ini pergi dan tekan dia dulu. Jangan biarkan dia mati begitu saja. Kata Master Pavilion Heaven mending pavilion dengan suara tegas. Mereka semua adalah kultifator karma rilem tahap awal. Mereka menatap Ningki dengan dingin dan hendak menyerang ketika Grandmaster Nanguo mengangkat tangannya. Tunggu. Grandmaster Nanguo, anak ini sangat sombong. Apakah kamu ingin memberinya pelajaran secara pribadi? Master Pavilion Heaven mending pavilion memandang ke arah Nanguo dengan ekspresi hormat. Grandmaster Nanguo tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para penjaga untuk pergi. Lalu, dia menatap Ningki dan tersenyum, maksudmu aku juga sampah. Ningki tersenyum dan berkata, Sunsu tercengang saat dia menatap Ningki. Tiba-tiba, gelombang penyesalan muncul di hatinya. Dia seharusnya tidak mengikuti Ningki ke sini hari ini. Tidak, dia seharusnya menghentikan Ningki datang ke sini. Jika tidak, keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Jangankan hari ini, apakah dia bisa pergi atau tidak, apakah dia bisa hidup atau tidak hanyalah mimpi yang luar biasa. Gedung Markas Parlemen Kegelapan Setelah para pemimpin dari berbagai daerah melihat pemandangan ini, mereka semua saling memandang dengan ekspresi aneh. Bahkan ekspresi Jiukun pun berubah. Saya tidak menyangka adik Ning begitu berani. Dia berani menyebut mereka sampah di depan begitu banyak kultifator langkah keempat, hahaha. Komandan Yinzen tiba-tiba tertawa keras. Komandan Blutir tersenyum pahit dan berkata, dalam hal perjudian batu, mereka memang kalah dengan adik Ning. Bahkan Zeduo pun lebih rendah. Namun, tindakan adik Ning sangat berisiko. Dia sudah mempertimbangkan apakah akan menelpon Ningki kembali terlebih dahulu. Jika ahli judi batu seperti itu mati di dunia serigala serakah, maka Parlemen Kegelapan pasti akan mengalami kerugian besar. Baginya, itu akan menjadi kerugian yang lebih besar. Hadiahnya juga besar. Jika dia berhasil, haha. Komandan Yinzen tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Jiukun dan yang lainnya masih belum mengetahui tujuan sebenarnya dari misi ini. Hanya komandan seperti mereka yang mengetahui satu atau dua hal. Jika Ningki berhasil, dia pasti akan dihargai oleh Wakil Tuan Kota. Maka, tidak ada yang bisa mengalahkan Ningki dalam evaluasi misi ini. Tuan Nanguo, di antara kami semua, Anda memiliki pencapaian tertinggi dalam dao ini. Jika anak ini menghina Anda, maka saya khawatir kami bahkan lebih buruk daripada sampah di matanya. Tuan Hai tertawa sinis. Wakil Tuan Kota, mengapa bawahan Anda membawa orang gila untuk mengacaukan segalanya? Saya tidak akan dihina tanpa alasan. Anda harus memberi saya penjelasan tentang masalah hari ini. Mata Dewa Perbatasan Utara berkata dengan acuh-ta'acuh. Meskipun dia diundang oleh Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Langit dan budidayanya hanya pada alam karma kesempurnaan agung, statusnya tidak kalah dengan Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Langit. Ketika dia mendengar bahwa bahkan Mata Dewa Perbatasan Utara ingin menyelidiki masalah ini, kaki di akun Siaori segera menjadi lunak. Tuan Hai, apa yang Anda katakan persis seperti yang saya pikirkan? Namun, jika saya membandingkan Anda dengan sampah, maka saya terlalu sombong. Ningki tersenyum. Ekspresi Tuan Hai berubah ketika dia mendengar ini. Dia sangat marah sampai dia hampir mengeluarkan setegup darah. Anak ini harus dikuliti hidup-hidup untuk melampiaskan amarahku. Biarkan aku memikirkan cara yang lebih baik untuk membuat kematiannya sedikit lebih menyakitkan. Saya punya obat yang akan membuatnya merasa sangat gatal setelah meminumnya. Rasa gatal itu akan berlangsung selama puluhan tahun sebelum dagingnya membusuk dan dia mati. Bahkan jika seorang penggarap alam karma meminumnya, tidak ada penawarnya. Obat ini adalah bernilai 100 ribu batu asal. Saya akan memberikannya secara gratis. Ambil. Semuanya, harap tenang. Tuan Nangguo melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Namun, wakil penguasa kota-kota Serigala Langit tiba-tiba menjadi curiga saat melihat Ningki tetap tenang menghadapi kecaman seperti itu. Kamu bilang batu asal surgawi ini tidak bernilai 10 juta. Bagaimana kalau begini, saya pribadi yang akan membukanya. Jika memang tidak bernilai 10 juta, maka penglihatan kami memang lebih lemah dari Anda. Jika nilainya lebih dari 10 juta, maka kamu akan mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Petik 2. Tuan Nangguo tersenyum pada Ningki. Tentu. Ningki tersenyum. Tidak. Lalu bagaimana dengan harga batu asal surgawi ini? Master Pavilion Butian langsung keberatan. Jika wakil penguasa kota tidak menginginkan batu asal surgawi ini, maka saya akan membelinya. Tentu saja, saya akan membayarnya. Namun, saya akan memberikannya kepada penguasa kota. Diakon Yan yang tersenyum dan berkata. Baiklah. Master Pavilion Butian mengangguk. Dia memandang wakil penguasa kota-kota Serigala Langit dengan tatapan bertanya-tanya. Kalau begitu aku akan memberikan ini kepada diakon Yan yang. Bagaimanapun, ulang tahun tuan kota akan segera tiba. Wakil penguasa kota-kota Serigala Langit melirik Ningki dan tersenyum. Tak lama kemudian, kedua belah pihak menyelesaikan transaksi. Batu asal surgawi menjadi milik diakon Yan yang. Tuan Nangguo, izinkan saya membuka batu asal surgawi ini. Tuan Hai tiba-tiba melangkah maju dan tersenyum. Enyah. 3430 Ketika Guru Nangguo mulai membedah batu asal surgawi, yang paling gugup tidak lain adalah diakon Xiaori, Si Xiaoyue, dan yang lainnya. Yang pertama adalah karena dialah yang membawa Ningki ke sini. Jika Ningki melakukan kesalahan, ditambah dengan bualannya yang tidak tahu malu tadi, Ningki tidak hanya akan mati, dia juga akan menderita kemalangan. Yang terakhir berada di kapal yang sama dengan Ningki. Jika Ningki hidup, mereka akan hidup, dan jika Ningki mati, mereka juga akan mati. Intuisi saudara Ning pasti akurat. Tidak ada yang bisa keluar. Tidak ada yang bisa keluar. Sun Su berdoa dalam hatinya. Tidak lama kemudian, sepertiga dari batu asal surgawi telah dibedah. Bahkan diakon Yan Yang dan yang lainnya mulai merasa gugup. Bagaimana mereka bisa membenarkan harga batu asal surgawi jika tidak mengandung harta langka? Hem. Wakil penguasa kota Tianlang tiba-tiba menatap wajah Ningki. Melihat Ningki masih setenang sebelumnya, dia langsung menjadi curiga. Keluar, keluar. Akhirnya, bekas beberapa botol pil terlihat. Nafas para penggarap dan guru asal surgawi yang mereka pekerjakan mulai bertambah cepat saat mereka melihat tangan guru Nan Guo dengan gugup. Sepuluh menit kemudian, batu asal surgawi dibedah seluruhnya. Ada tiga belas botol di tanah. Dari bentuk botolnya, mereka tahu bahwa botol itu diturunkan dari zaman dahulu kala. Bahkan sekarang, masih ada sejumlah besar ki spiritual yang tersisa di tubuh mereka. Pil jenis apa yang ada di dalamnya? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Namun, ekspresi Tuan Nan Guo tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah Ningki. Tuan Nan Guo, mengapa Anda tidak membuka botol pilnya? Tuan Hai mau tidak mau bertanya. Aku tidak melihat. Tuan Nan Guo berkata tanpa ekspresi. Tidak melihat. Semua orang bingung. Kenapa dia tidak melihat? Diakon Yan yang tiba-tiba merasakan firasat buruk. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Tuan Nan Guo menangkupkan tinjunya ke arah Ningki dan berkata, Adik, saya malu dengan inferioritas saya. Menyelesaikan kata-katanya, dia segera pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sedikit keheranan melintas di mata semua guru kejadian surgawi yang hadir. Grandmaster Nan Guo sebenarnya mengatakan bahwa dia lebih rendah dari bocah sombong ini. Tuan Hai tiba-tiba berjalan ke arah botol-botol itu dan membukanya satu per satu. Segera, aroma familiar memenuhi hidung semua orang. Bau pil esensi darah, mungkinkah semua botol ini mengandung pil esensi darah? Mata ilahi dari perbatasan utara tercengang. Sepuluh napas kemudian, diakon yan yang berdiri di sana, berlumuran keringat. Wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Dia telah menentukan bahwa tujuh atau delapan botol semuanya berisi pil esensi darah. Ada sekitar seratus, bernilai lima juta batu esensi. Mungkin para penggarap barang itu bisa menaikkan harganya beberapa ratus ribu, tapi dibandingkan dengan tingginya harga 220 juta batu esensi asal, beberapa juta batu esensi asal ini hanya bisa dianggap sebagai setetes air di lautan. Dapat dikatakan bahwa batu esensi asal diakon yan yang benar-benar hilang. Mata dewa perbatasan utara menghirup udara dingin di dalam hatinya. Dia tiba-tiba merasa agak beruntung. Jika wakil penguasa kota-kota Serigala Surgawi membeli batu asal Surgawi ini, reputasinya akan anjok. Master asal Surgawi manapun yang menjual batu asal Surgawi akan menderita kerugian besar dalam waktu singkat. Tidak ada yang akan mempercayainya lagi. Dia hanya bisa mengandalkan pencapaiannya di masa depan untuk menghilangkan rasa malu. Hahaha, seratus pil esensi darah, paling banyak lima sampai enam juta. Tidak heran saudara Ning mengatakan bahwa itu tidak sebanding dengan sepuluh juta batu esensi. Tentu saja itu tidak sepadan. Si Aori diakon tertawa kegirangan. Perasaan ini seolah-olah dia tiba-tiba kembali ke surga dari neraka. Kami memenangkan taruhannya. Sun Su dan yang lainnya saling memandang dan menghela nafas lega di dalam hati mereka. Segera setelah itu, mereka sangat gembira. Kali ini, mereka pasti bisa mendekati wakil penguasa kota-kota Serigala Surgawi. Apakah penilaian anak ini benar-benar akurat? Bahkan kami, Grandmaster Nan Guo, baru saja melakukan kesalahan dengan batu sumber Surgawi itu. Kami tidak menyangka bahwa itu hanya akan menghasilkan pil esensi darah dalam jumlah kecil. Jika itu bisa menghasilkan 20 kali lipat jumlah pil esensi darah, maka itu mungkin terjadi. Jika dia bisa mendapatkan pil esensi darah 20 kali lipat dari jumlah itu. Ini keberuntungan, kan? Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa menentukan nilai sebenarnya dari batu asal Surgawi hanya dengan beberapa pandangan. Guru asal Surgawi yang hadir memandang Ningki dengan sedikit keseriusan, kecurigaan, ketakutan, kebingungan, dan segala macam ekspresi rumit lainnya. Saya tidak menyangka bahkan Grandmaster Nan Guo akan malu dengan penglihatannya. Bagus, bagus, hahaha. Siaori, kamu memperkenalkanku pada anak yang luar biasa hari ini. Wakil Tuan Kota-Kota Serigala Surgawi tiba-tiba tertawa. Melihat hal itu, Siaori langsung tersenyum lebar. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih terhadap Ningki. Setelah pertempuran ini, dia akan bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Surgawi. Melihat Wakil Penguasa Kota tertawa sedemikian rupa, petugas Yan yang akhirnya bereaksi. Bibirnya bergetar karena marah saat dia menatap Ningki sambil mengertakkan gigi. Itu hanya seekor kucing buta yang menabrak seekor tikus mati. Ini tidak membuktikan bahwa dia benar-benar seorang master kejadian surga. Yan yang, apakah kamu masih keras kepala? Saya membawa saudara Ning ke sini untuk memperkenalkannya kepada Wakil Tuan Kota. Apa menurutmu aku akan membawa seseorang ke sisi Wakil Tuan Kota? Siaori Diakon berkata sambil tersenyum. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, Anda telah kehilangan lebih dari 200 juta batu esensi asal. Aku bahkan tidak mendapatkan setengah dari apa yang hilang terakhir kali. Yan yang deken, jika Anda benar-benar depresi, mengapa Anda tidak pergi dulu? Senyuman di mata Wakil Tuan Kota semakin lebar. Sebelumnya, dia dan Siaori pernah kehilangan muka bersama. Kali ini, dia akhirnya mendapatkan kembali harga dirinya. Kamu, bagus, sangat bagus. Kalah tetap kalah. Bukankah normal jika ada untung dan rugi dalam perjudian batu? Untuk pergi, Anda tidak perlu terburu-buru. Bukankah kamu masih memiliki lima batu asal surgawi? Diakon Yan yang menekan kemarahan di hatinya dan berkata dengan senyum palsu. Dengan kata-kata ini, semua orang melihat ke arah Ningki lagi. Wakil penguasa kota Serigala Surgawi juga ingin menguji Ningki lagi, kalau-kalau dia benar-benar tidak beruntung dalam menebak hasil batu asal surgawi. Adikku, karena Siaori telah merekomendasikanmu kepadaku, kenapa kamu tidak membantuku memilih lima batu asal surgawi ini? Menurut aturan, aku akan memberimu 30 persen, tidak termasuk modal. Wakil Tuan Kota berkata sambil tersenyum. Hanya 30 persen, Komandan Blutir memberi 50 persen, dan itu bahkan bukan modalnya. Sun Su mengutup dalam hatinya. Saya ingin 50 persen, kata Ningki. Semua orang mengira Ningki akan setuju karena ini adalah aturannya. Mata ilahi dari perbatasan utara hanya akan mendapat 30 persen, tapi tidak ada yang mengira Ningki akan meminta 50 persen. 50 persen. Ekspresi wakil penguasa kota-kota Serigala Langit berubah. Siaori langsung menjadi gugup dan dia memandang Ningki dengan sedikit keluhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!